Perubahan situasi pasar dengan situasi pasar yang lalu mungkin sedikit agak beda. Ini harus kita katakan secara dunia agak sedikit beda. Agak lebih baik dari kemarin itu apa maksudnya? Ini harus kita kasih atasiasi kepada BINCIS. Tapi itu meningkatkan supaya kalau boleh dari waktu ke waktu akan lebih baik dari waktu sekarang. Walaupun kemarin mungkin Suri Bani yang dilaporkan oleh Jantung-Jantung Berindak Awal, di sini, tapi kita tidak boleh bangga dulu, karena kita belum boleh menerbaik harapan-harapan masyarakat. Kita belum boleh bangga dulu, karena kita butuh kebaikan dari waktu ke waktu. Sehingga kita melakukan studi BANMIC kemarin untuk kita menangkah lebih baik dari yang sekarang. Jadi ini mungkin satu-dua pikiran kebijakan tanpa mengacu pada akun itu sendiri. Ini tolong dipahami. Jadi ini biar menjadi catatan kami untuk kami bahas dengan BINCIS-TBIS untuk buat kebijakan-kebijakan baru, berkaitan dengan pengaduan dan bahkan penontonan tegak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Bipingan. Saya kembali, beri-bicara. Baik, terima kasih, Pak Teo. Terima kasih, Pak Martit. BINCIS sebagai seorang Pak Florian Nahaknya. Maksudnya, kita jangan menganggap bahwa persoalan yang terjadi ini karena kesalahan daripada seorang kepala dinas. Karena sesungguhnya kepala dinas yang menarik seperti ini. Apapun persoalannya, aturan tetap dijalankan. Meskipun, di dalam aturan itu kita melihat bahwa di sini ada merugikan masyarakat. Menurut masyarakat berada pasar tersebut, itu yang pertama. Kondisi yang terjadi, saya pun pernah, sebelum menjari Albu Tadakir, pernah di pasker juga saya pernah sama istri dalam-dalam, saya pernah bilang, ini pemerintah kok mau turunkan saya, kok sulitnya nih. Tak apa kok, tinggal sebut angka 1.290.000.000, kok sulit. Ternyata setelah ada di dalam pembangunan ini, baru saya menyadari bahwa tidak sekampang itu. Apalagi yang tadi sudah disuruh banyak bahwa ini pemerintah, ini tutup. Apalagi kalau sampai dengan yang belet dan yang kegiatan, itu lebih sulit dari itu. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa ini persoalan sepira yang kita hanya melihat dalam sebelah mata. Jujur kami juga baru sekian bulan dilahkan pembangunan ini. Saya juga pernah satu hari mendampingi Pak Kadis saat pemberesan pasar baru di pasar ikan. Kalau saya jadi salah waktu itu, saya mendampingi Pak Kadis sepuluh pagi. Memang kita mendampingi pasar yang indah. Bapak-Ibu bisa membayangkan kalau orang mungkin dengan tomat yang sama, tapi harga bisa berbeda karena kalau di Altaud atau di Solayan itu, tomat yang sama tapi karena yang disana itu dipungkus bagus dengan plastik di dalam kotak Maret. atau yang benar, dengan tomat yang disusun cahaya di atas lapak, harganya bisa berbeda dua kali di mana. Ini yang ada dalam mimpi dinas ya. Perdana, itu mimpinya. Memang itu butuh waktu. Nah, sekarang tinggal apa kita sabar menunggu waktu itu. Kebijakan-kebijakan tentunya tidak seperti melekat semuanya, benar. Tetapi untuk merubahnya pun butuh penggajian lagi. Jadi mungkin dari saya, saya minta kesabaran kita semua. Ini butuh penggajian lagi. Kalau memang ternyata dari sekian banyak jumlah pedagang yang harus itu mengalami kerugian di atas 50 persen, jumlah pedagang itu mungkin ini yang butuh penggajian lagi. Kalau memang ternyata masyarakat berugian, saya kira pemerintah juga punya hati untuk mengifikan itu. Ketika Pak Furi menjawab sebagai Kadis Kurindan, kita semua tahu bahwa pasar sekarang memang sudah rakyat, sudah berbeda. Jadi yang pertama kita harus berkumpul beri profesional kepada Pak Kadis, karena wajah pasar di Belu ini hanya pasar baru. Pasar baru akan buat. Yang kedua, soal keluhan masyarakat pendana di pasar baru. Biar bagaimanapun, Bapak Ibu adalah masyarakat Belu, rakyat Belu. Jadi itu masalah pedagang di pasar adalah masalah kita semua. Itu adalah tanggung jawab pemerintah Belu. Yang sama saya hormati para pedagang, insan pers, singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini. Dari saya, sedikit saja Pak Intinan, rapat. Ini intinya, persoalan ini kita sudah tahu. Jadi biar lagi mengerucuk. Sehingga pembahasan ini dan penerbangan lagi. Jadi pada intinya bahwa masyarakat pedagang keberatan soal tarif retribusi yang sekarang. Artinya mereka masih merasa berat. Ini inti. Sehingga kita lebih fokus. Karena itu, saya mohon supaya berikan kami waktu dari PRD dan biar pengerita untuk berkoordinasi dan pengkaji. Karena ini sudah ada dalam peraturan daerah. Jadi istilahnya kita akan kaji lagi. Ada kajian bersama DPR dan pengerita. Ini meminta pemahaman kita semua. Sehingga kami juga bersama pemerintah akan melihat ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pedagang.